Intro Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab Muncul ijtihad-ijtihad baru Pertama dibentuknya surtoh polisi Pada masa Abu Bakar tak ada Pada masa Umar situlah ada kepolisian kota Madinah Al-Hunawwara Pada masa Umar bin Khattab Tentara dikasih gaji bulanan Rawatib namanya Sebelumnya tak ada Sebelumnya kalau perang habis perang baru dapat harta rampasan perang Ghanimah namanya Tapi pada masa pemerintahan Umar Digaji pokok Perang tak perang pokoknya dapat Itu pada masa Umar bin Khattab Pada masa Umar bin Khattab dibangunlah rumah wakaf Sebelum itu tak ada Sebelum itu baitul mal saja Tapi ini khusus dibuatkan rumah wakaf Pada masa Umar bin Khattab pula Tidak dibangun diwan Diwan itu kantor Sebelumnya tak ada kantor Zaman Nabi tak ada kantor Zaman Abu Bakar tak ada kantor Setelah itu pada masa Umar bin Khattab Ada kantor administrasi negara Tertib administrasi Ada berkas-berkas Ada pegawainya Ada karyawannya Ada gaji tetapnya Dan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab Islam tersebar Makkah di tengah Di bawahnya Yaman Di atasnya negeri Syam Suriah Lebanon Palestina Jordania Di kirinya Laut Merah Menyeberang Laut Merah Mesir Mesir dibuka Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab Umar mengutus seorang sahabat Bernama Amar bin As Amar bin Aslah yang membebaskan Mesir Jangan katakan eksploitasi Jangan katakan ekstradisi Jangan katakan ekspansi Ini banyak anak-anak mahasiswa menulis Ekspansi Umar bin Khattab ke Mesir Ekspansi sebandingkan penjajahan Perluasan kekuasaan Tapi Islam selalu memakai istilah Fathu Pembebasan Mesir dibebaskan Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari menyembah berhala Dibebaskan dari menyembah matahari Dibebaskan dari menyembah sungai Nil Kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Mesir agama nenek moyang Mereka menembah dewa matahari Rak namanya Nanti kalau pergi ke museum Mesir Nampak ada bulat matahari Di kiri kanan bawah atas Keluar tangan Tangan-tangan Dewa matahari sedang mengulurkan nikmat-nikmatnya Karena kalau matahari tak ada Maka tidak akan tumbuh gandum Kalau gandum tak tumbuh tak akan mati Tak akan makan mereka akan mati Maka mereka menyembah matahari Di dunia ini Sampai hari ini masih ada orang menyembah matahari Jepang Lalu kemudian Mesir Itu menyembah matahari Dan orang Arab jahiliah pun menyembah matahari Makanya tak boleh kita Salat sunat ishraq Sebelum matahari Lewat setinggi galah Karena itu adalah Waktu yang dipakai Untuk orang kapir jahiliah Menyembah matahari Maka disebut ada istilah Qarnai syaitan Dua tanduk syaitan Ketika matahari terbit Ini bumi Ini matahari Naik matahari terbit Ketika matahari terbit Datang dua tanduk syaitan Alhamdulillah kita tak ada menyembah matahari lagi Buya Hamka dulu pernah dipaksa Untuk menyembah matahari Aik Kata penjajah Jepang Tak mau Buya Hamka Nah ini tentang Menyembah matahari Lalu kemudian Masuklah Kristen ke Mesir Dan orang Mesir pun beragama Kristen Ortonokoptik Tidak Katolik Sedangkan Romawi Katolik Mesir Koptik Beda Mazhab Maka Katolik Menjajah Koptik Begitu ceritanya Orang Koptik Mesir ini Merasa terjajah Oleh Romawi Yang Katolik Datanglah Islam Membebaskan mereka Dari penjajahan Bukunya ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali Gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi Makanya Mesir itu Masuk Islam Tidak dengan perang Kenapa Karena mereka Merasa Dibebaskan Oleh orang Islam Ketika datang Inggris Setelah zaman Kemerdekaan Datang Inggris Bertahan di Mesir Kata mereka Kami Inggris Di Mesir Bukan mau menjajah Mesir Tapi karena ingin Menjaga saudara-saudara kami Yang Kristen Koptik Ini Naiklah Paus Mesir Mesir punya paus Sendiri Dia tak mau ikut paus Benedektus Franciscus Yang Menggantikan Benedektus Menggantikan paus Paulus Begitu Sanatnya ke atas Yang sekarang ini Franciscus Menggantikan Benedektus Menggantikan Paulus Sampailah ke atas Kami Kami disini Bukan menjajah Mesir Kata orang Inggris Kami disini Bukan menjajah Mesir Kami mau menjaga Keamanan Saudara-saudara kami Supaya jangan sampai Dibunuh oleh orang Islam Yang teroris-teroris Ini Maka naik Paus Koptik Ke atas Mimbar Al-Azhar Naik dia ke atas Apa kata dia Kalau Keberadaan Inggris disini Untuk menjaga Kami yang Kristen Koptik Biarlah kami mati Di tangan saudara kami Yang Islam ini Karena kami dulu pun Dibabaskan oleh mereka Fidatu itu dicatat Dengan tinta emas Makanya Islam Kalau dia Kuat Dia besar Dia justru Menjadi rahmat Bagi semesta alam Bayangkan Berkelahi Antara Koptik Dengan Ortodok Ortodok Koptik Berkelahi Dengan Katolik Justru Yang menolongnya adalah Umat Islam Bukti bahwa Islam Tidak menghabisi Minoritas Sampai hari ini Gereja-gereja Tetap tegak Di Mesir Gereja paling tua Gereja San Catherine Yang ada Di bawah Bukit Jabal Musa Nabi Musa Menerima wakyu Naik ke atas Di bawah itu Ada satu gereja Gereja San Catherine San perempuan suci Catherine Dia ditekan Oleh penjajahan Lari dia Buatnya situ gereja Masih ada sampai sekarang Saya waktu naik Ke atas Bukit Tursina Kami tengok Loh kok ada gereja di bawah Ini gereja San Catherine Seandainya Umar bin Khattab Waktu itu Mau Bisa diratakannya semua Itu yang Kapir-kapir itu Matikan mereka semua Udah Mana Islam pernah berkuasa di India Beratus tahun Islam berkuasa di India Orang Hindu masih tetap ada Kalau Islam itu ekstrim Tak ada lagi Sanjaidud Sahrukan Amitabacan Udah Habis itu semua Udah Islam Islam berkuasa di Indonesia Bumi Melayu Kerajaan Siak Serindapura Candi Muara Takus Bukti Jadi bagi orang-orang Yang masih juga mengatakan Kami takut Kalau Islam dibangkit Nanti Islam akan Membunuh kami Islam Ente kemana aja Selama ini Ente tengok Bagaimana Mesir tetap tegak berdiri Maka mereka Berbondong-bondong Masuk Islam Karena Islam datang Membawa Rahmatan Lil'alamin Lalu kemudian Palestina Yang waktu itu Dipegang Kuncinya Oleh Kristen Ortodok Dan Islam Menguasai Palestina Dengan damai Dia tak mau Menyerahkan kunci ini Kepada Tentara-tentara Apa kata Pimpinan Agama Kristen Palestina Kunci ini Hanya mau Aku serahkan Kepada Umar bin Khattab Dia penasaran Mana Umar Aku mau menengok Umar Kalau mau kunci ini Datang kemari Umar Islam Kalau mau merampas kunci itu Bisa aja Tariknya Udah Tapi Umar bin Khattab Bijaksana Biar aku yang datang Kata Umar Datanglah Umar Dibayangkan Si pendeta ini Akan datang Pasukan Murkuda Dengan baju busi Dengan tombak Tunggunyalah Kedip-kedip Mata dia menengok Mana lah Umar bin Khattab Dari kejauhan Ditengoknya Ontah satu ekor Ada dua orang Yang mana Umar bin Khattab Gata dia Dua orang Deganti-gantian Kadang budaknya diatas Kadang Umar di bawah Kadang Umar di bawah Kadang budak diatas Pas Ketika mau dekat Pintu Baitul Maqdis Giliran Umar di bawah Budaknya diatas Tengoknya Tengoknya Pakaian Umar Biasa aja Itu Ya inilah dia Kata mereka terkejut Lalu kemudian Umar Dan kemudian Umar Dipersilahkan solat Di gereja Tempat lahirnya Isa Silahkan Umar Silahkan Umar Umar tak mau Solat dia di depan gereja Ini gereja Solat dia di depan gereja Selesai dia solat Orang bertanya Kenapa kau tak mau Solat di dalam gereja Itu Umar Nanti kalian tengok Sekarang barulah Orang terkagum Sama Umar Kenapa Bekas sujud Umar Solat itu Itulah didirikan Masjid sekarang Namanya Masjid Umar Bin Khattab Berhadap-hadapan Dengan katedral Kelahiran Isa Bayangkan Kalau Umar Bin Khattab Solat di gereja Itu apa yang terjadi Rata gereja Itu jadi masjid Tengok Umar Bin Khattab Bijak sana Begitulah dia Tapi ada satu Api dalam sekam Sakit hati dia Siapa dia Ketika Umar Bin Khattab Membebaskan Persia Makkah di tengah Yaman di bawah Syam di atas Mesir di kiri Di kanan ini Ada Persia Persia Lebih kuat daripada Roma Makanya dalam Quran Ada suatu surat Namanya surat Rom Gholibatir Rom Bangsa Romawi Pernah kalah Siapa yang mengalahkan Romawi Persia Persia Paling hewan Dan Persia Dikalahkan oleh Umar Bin Khattab Jika Romawi Dikalahkan Persia Dan Persia Dikalahkan Umar Maka Umar Menguasai dunia Sambang Sambang Dikalahkan Sambang Dikalahkan